Oke, so beberapa waktu yang lalu, cari mendapatkan email yang isinya menawarkan kami tempat ingil gratis selama 2 minggu di Ponggorei Selandia Baru. Karena biaya kehidupan sehari-hari ini jalan cukup mahal, maka ini adalah kesempatan kami untuk melihat Selandia Baru bagian utara tanpa mengeluarkan banyak biaya. Setelah 3 hari ujam berturut-turut, cuaca penguat cerah. Hanya membutuhkan waktu liat kesini berkendara untuk menuju arping yang tepatnya berada di Ponggorei Quarry Garden. Oke, jadi kita bergerak hanya 3 hari lalu. Dua hari lalu kami pindah ke bagian marin di sini. Ponggorei? Ponggorei, ya. Ya, jadi kami masih mencari panggorei. Ponggorei, yang luar biasa. Saya suka itu. Ya. Dan kita lihat apa yang berlaku di dalamnya. Ya, saya tahu. Ya, saya tahu. Uam, saya membuat gua dalam 1940. This was made in 1940. This quarry was started in 1940. It used to be a beautiful forester area of course humans saw it where they wanted and they exploded it and they put the rocks to make guns. Right? Ya And then now it's been turned into the gardens It's quite pretty Is it ? I mean it is I agree with that The Weta Hotel Animal There might not be one in there No, this is a spider It's a spider Sorry, goodbye How cool is this? Hello? 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 It's a spider After a few hours in Fongare Quarry Garden Kami also followed the journey to Town Basin It's not far from the destination Alright, so now we are in What is it? Fongare Town Basin Fongare Town Basin Like Harbour In New Zealand It must be so expensive It must be like A thousand bedroom And some shit in it Fancy shit Fancy shit, yeah Squatanya masih ada dingin Tapi jujur Aku masih berharap Salji turun Walapun kemungkinan Maafun kemungkinan Sangat kecil Walau di malam hari suhu cuaca bisa mencapai 2 hingga minus degree walaupun di siang hari cuacanya tetap dingin tapi masih banyak orang-orang yang bernama di laut selamat menikmati beberapa hari kemudian teman Charlie mengajak kami untuk berkunjung ke tempat kerjanya dimana ini adalah kesempatanku untuk mengambil footage hewan seperti sapi, burung bahkan ayam dari Afrika selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati